Baik kita mulai dengan membuka browser kita disini saya menggunakan Google Chrome kemudian ketik simpkb klik pada login simpkb masukkan akun simpkb dan passwordnya ya Hai jika sudah diklik masuk Hai akan seperti ini tampilan simpkb kita nah ini akan muncul pengumuman seperti ini sahabat intinya pengumuman ini menganjurkan kepada kita agar segera menautkan akun pembelajaran atau belajar ID kita pada simpkb kita klik tautan atau laman bantuan simpkb ya Hai ini munculnya yang pertama ada panduan ya kelola data pribadi simpkb Hai nah yang kedua ini ada panduan integrasi layanan tautan tautkan akun belajar ID atau pembelajaran ini yang akan kita manfaatkan sahabatnya yang akan kita ikuti langkah-langkahnya ya kita lihat dulu apa aja bagaimana caranya sebenarnya simpel sahabat ya jika kita ada keinginan insyaallah mudah kita akan kembali ke laman dashboard ya simpkb kita Nah kita klik laman akun simpkb ID kita Hai nah munculnya akan seperti ini sahabat ini ya dashboard akun simpkb nah jika sahabat sebelumnya sudah pernah menautkan akan seperti ini munculnya betul-betulnya saya sudah pernah menautkan akun pembelajaran saya sahabat saya akan saya hapus ya supaya sahabat bisa mengikuti bagaimana cara menautkannya nah jika sudah dihapus akan seperti ini nah jika sahabat belum pernah menautkan seperti ini tampilannya bagaimana cara menautkannya caranya klik tautkan klik lagi tautkan nah kita akan diarahkan ke mencari atau memilih akun kita ya akun pembelajaran kita silahkan diklik akunnya nah ini sudah berhasil sahabat ya sudah tertaut akun kita dengan simpkb terima kasih terima kasih